selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman mahasiswa semoga sehat selalu ya dan senantiasa kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin oke kita masuk kepada manajemen konflik dan pengambilan keputusan yakin ini salah satu materinya adalah manajemen keputusan berisiko oke jangan lupa absensi di google classroom ya oke nah kali ini kita akan mengkaji 4 sub materi ya yang pertama itu sub materinya adalah definisi resiko manajemen resiko dan manajemen resiko keputusan dan yang kedua adalah tipe-tipe resiko kemudian dilanjutkan yang ketiga adalah tahap melaksanakan manajemen resiko dan yang terakhir adalah bagaimana sih caranya dalam mengelola resiko oke sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari resiko nah disini kalian bisa lihat itu ada 4 ya resiko dapat dikatakan kemungkinan timbulnya kerugian atau risiko juga dapat dikatakan risiko adalah ketidakpastian dan ada lagi yang mengatakan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan dan yang terakhir itu adalah risiko adalah suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan jadi disini memang kalau dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan ataupun lembaga pendidikan kan terlebih dahulu sudah membuat ya rencana target nah dengan adanya resiko ini ya itu sudah di luar target oke kita lanjut sekarang apa sih definisi manajemen resiko manajemen resiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian nah jadi disini manajemen resiko adalah bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan yang baik di tiap tingkatan organisasi nah enterprise risk management ERM adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen board of directors dan personel lain dari suatu organisasi nah disini diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi mengelola resiko dalam toleransi suatu organisasi kemudian untuk memberikan jaminan yang cukup pantas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi nah pendapat lainnya adalah manajemen resiko itu dikatakan sebagai seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dipunyai organisasi untuk mengelola memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko oke kita lanjut ke manajemen risiko managing risk nah yang pertama itu ada creates value ini adalah manajemen risiko menciptakan nilai tambah jadi manajemen risiko berkontribusi terhadap pencapaian nyata objektif dan peningkatan antara lain kesehatan dan keselamatan manusia kepatuhan terhadap hukum dan peraturan penerimaan publik perlindungan lingkungan kemudian kinerja keuangan kualitas produk dan jasa efisiensi operasi serta tata kelola dan reputasi sebuah perusahaan oke yang kedua itu ada manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi maksudnya disini adalah manajemen risiko adalah bagian tanggung jawab manajemen dan merupakan suatu bagian integral dalam proses normal organisasi seperti juga merupakan bagian dari seluruh proses proyek dan manajemen perubahan jadi manajemen risiko bukanlah merupakan aktivitas yang berdiri sendiri yang terpisah dari aktivitas -aktivitas utama dan proses dalam organisasi selanjutnya nah ini dia yaitu part of decision making jadi manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan maksudnya disini adalah manajemen risiko membantu pengambil keputusan mengambil keputusan dengan informasi yang cukup jadi manajemen risiko dapat membantu memprioritaskan tindakan dan membedakan berbagai pilihan alternatif tindakan yang pada akhirnya manajemen risiko dapat membantu memutuskan apakah suatu risiko dapat diterima atau apakah suatu penanganan risiko telah memadai dan efektif oke yang keempat itu manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian jadi maksudnya disini adalah manajemen risiko menangani aspek-aspek ketidakpastian dalam pengambilan keputusan sifat alami dari ketidakpastian itu dan bagaimana cara menanganinya oke yang kemudian itu kelima ya manajemen risiko bersifat sistematis terstruktur dan tepat waktu jadi suatu pendekatan sistematis yang tepat waktu dan terstruktur terhadap manajemen risiko memiliki kontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten dapat dibandingkan dan serta andal oke yang terakhir itu membahas tentang facilitators of continual improvement and enhancement of the organization maksudnya disini manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi jadi organisasi harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memperbaiki kematangan manajemen risiko mereka bersama maupun aspek-aspek lain dalam organisasinya jadi disini prinsip dari manajemen risiko ada yang integrated secara integral kemudian structure and comprehensive kemudian customized inclusive kemudian dynamic best available information human and cultural factors and then continual improvement so ketidaktepatan mengelola risiko atau tidak adanya manajemen risiko ini dapat dikatakan dasar ya dari kegagalan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya nah minggu lalu itu ada tingkat ketidakpastian ya ada yang pasti ada yang ketidakpastian objektif maupun subjektif dan ada yang sangat tidak pasti nah disini kita lanjut kepada tipe-tipe risiko nah disini dijelaskan ada dua ya tipe-tipe risiko yang pertama adalah purist maksudnya disini adalah risiko murni yang dimana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada jadi kita membicarakan potensi kerugian untuk risiko tipe ini nah beberapa contoh risiko tipe ini adalah risiko kecelakaan banjir atau bencana dan semacamnya contoh tentunya yang tadi itu adalah merugikan kita nah hal ini juga dapat di samping individu yang terkena dampaknya masyarakat secara keseluruhan juga akan dirugikan nah biasanya ini menggunakan asuransi ya kalau urusan dengan risiko murni oke next risiko spekulatif disini maksudnya adalah risiko yang mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan ya potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis nah dalam kegiatan bisnis kita tentunya mengharapkan keuntungan ya meskipun ada potensi kerugian contoh ya dalam pembelian saham ya harga pasar bisa meningkat ya juga bisa turun nah ini analisis kita tidak boleh salah ya harga saham bukan yang meningkat tetapi malah turun nah itu kita berarti memperoleh kerugian risiko spekulatif juga bisa dinamakan sebagai risiko bisnis jadi kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan individu tertentu tetapi akan menguntungkan individu lainnya misalnya ya suatu perusahaan mengalami kerugian karena penjualannya turun nah perusahaan lain barangkali akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut nah secara total berarti masyarakat tidak dirugikan oleh risiko spekulatif tersebut nah di samping kategorisasi murni dan spekulatif tadi ya risiko sebenarnya juga dibedakan antara risiko statis maupun risiko dinamis risiko statis ini muncul dari kondisi keseimbangan tertentu dan kalau risiko dinamis ini muncul karena perubahan kondisi tertentu begitu juga dengan risiko objektif ya risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang sifatnya objektif nah kalau yang risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko yang kesimpulan tinggi rendahnya risiko tersebut oke next tahap melaksanakan manajemen risiko manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut yang pertama identifikasi risiko identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi mulai risiko penyelewengan oleh karyawan risiko kejatuhan bencana ataupun dan lain-lainnya ya jadi peristiwa yang sebenarnya tidak diinginkan jadi ada yang seperti itu kebakaran ya kebanjiran pokoknya yang sifatnya adalah bencana ya ataupun kalau di bank kita contohkan menghadapi risiko kredit ya ataupun ada lagi risiko pasar yang tentunya risikonya itu berbeda-beda ya karakteristiknya kemudian yang kedua adalah evaluasi dan pengukuran risiko langkah berikutnya ini adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik maka risiko akan lebih mudah dikendalikan evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut jadi kita bisa menggunakan teknik probabilitas kita bisa melakukan prioritisasi risiko sehingga kita bisa lebih memfokuskan pada risiko yang mempunyai kemungkinan yang besar untuk terjadi kemudian banyak juga teknik lain untuk mengukur risiko tentunya dengan mengevaluasi dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan oke yang ketiga pengelolaan risiko nah setelah analisis dan evaluasi risiko langkah berikutnya adalah mengelola risiko ya risiko harus dikelola jika organisasi gagal mengelola risiko maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius misalnya kerugian besar jadi risiko bisa dikelola dengan berbagai cara seperti penghindaran kemudian kemudian ditahan atau retention kemudian bisa juga dengan diversifikasi atau ditransfer ke pihak lainnya jadi rat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko atau risk control dan juga pendanaan risiko atau risk financing jadi hal-hal seperti ini kalau tadi sudah jelas kalau penghindaran itu memang cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko kemudian ada beberapa situasi lebih baik kalau kita menghadapinya sendiri risiko tersebut ataupun dengan risk retention kemudian ada diversifikasi berarti menyebar exposure yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja contohnya maksudnya disini adalah kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu tetapi pada beberapa aset misalnya saham A saham B obligasi C properti dan sebagainya jadi jika rugi satu aset kerugian tersebut dapat diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset aset lainnya kemudian ada transfer resiko tadi jika tidak ingin menanggung resiko tertentu kita bisa men-transfer resiko ke pihak lainnya yang lebih mampu menghadapi resiko tersebut contohnya dalam pembelian asuransi kemudian pengendalian resiko yaitu mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya resiko atau kejadian yang tidak diinginkan jadi kita bisa memasang alarm kemudian pendanaan resiko nah ini bagaimana jika ada muncul resiko tentunya misalnya ada kebanjiran nah apa yang dilakukan oleh asuransi ataupun ada dana cadangan seperti itu nah kita lanjut ya oke sekarang proses manajemen resiko jadi kalau dalam manajemen tentunya ada seperti ingatkan POA kan planning organizing actuating and controlling nah begitu juga dengan di dalam manajemen resiko nah disini kita akan membahas tiga ya yaitu perencanaan pelaksanaan dan pengendalian jadi perencanaan itu manajemen resiko bisa dimulai dengan menetapkan visi misi dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen resiko kemudian perencanaan manajemen resiko bisa diteruskan dengan penetapan target kemudian kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen resiko kemudian dalam pelaksanaannya manajemen resiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen resiko proses identifikasi dan pengukuran resiko kemudian diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan resiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen resiko jadi kita lihat secara teknis bagaimana next itu ada pengendalian pengendalian ini meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen resiko output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen resiko dan adanya feedback format pelaporan manajemen resiko itu bervariasi dari organisasi sama organisasi itu beda perusahaan yang menghasilkan produk berbeda dengan yang bersifat perusahaan jasa nah juga tiap kegiatan itu tentunya memiliki format laporan yang berbeda beda sekarang kita membahas bagaimana mengelola resiko risk treatment yang pertama kita bisa lakukan dengan cara menghindari resiko dengan tidak melakukan atau melanjutkan kegiatan yang menimbulkan resiko melalui eliminasi yang kedua kita bisa mengambil atau meningkatkan resiko untuk mengejar kesempatan dan atau kita bisa ambil langkah dengan cara apa yaitu melepaskan sumber resiko oke kemudian kita bisa lakukan dengan cara merubah kemungkinan atau juga bisa dengan merubah konsekuensi nah langkah selanjutnya yaitu bisa dengan berbagi risiko dengan pihak lain termasuk kontrak dan pembiayaan risiko kemudian yang terakhir adalah dapat kita lakukan langkahnya adalah mempertahankan risiko oke sekian dulu pembahasan kita tentang materi kali ini selanjutnya kita akan diskusi di whatsapp group ya nanti bisa lontarkan pertanyaan dan kita akan sharing diskusi dan juga nanti teman kita akan kita beri waktu untuk mempresentasikan dari tugas kelompoknya oke saya serahkan ke moderator baik sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati